hai hai semuanya kembali lagi di beta pelakat ID terima kasih buat teman-teman yang sudah ngelik video ini ya berbicara tentang aquarium ataupun aquaspace ya berikut ini saya akan bahas ya 10 jenis kayu untuk aquarium yang sering dipakai check it out oke yang pertama adalah kayu rasa mala ya salah satu jenis kayu untuk aquaspace ataupun aquarium yang paling sering digunakan adalah kayu rasa mala yang memiliki karakteristik bercabang banyak berkat warna kameranya tersebut kayu ini bisa memiliki tampilan yang eksotis pada aquaspace ataupun aquarium tanpa mencamari airnya harga kayaknya ini pun cukup berjangkau yang ini dijual sekitar 15-50 ribuan yang kedua adalah kayu bakau kayu bakau ataupun driftwood juga sering digunakan untuk aquaspace ya kayak sesuai namanya kayu ini diperoleh dari pohon bakau yang umum dijumpai di pesisir pantai walaupun memiliki tampilan yang menarik kayu ini memiliki kandungan tanin ya seperti dunia tapang yang bisa mengubah warna yang menjadi kekuningan harga kayu ini dijual sekitar 60-200 ribuan tergantung dari ukuran dan kualitasnya ketiga ada kayu santigi ya kalau kamu mencari kayu untuk aquaspace ataupun aquarium yang eksotis dan aman digunakan kayu santigi bisa menjadi pilihan yang sangat tepat selain itu kayu ini cocok digunakan untuk membuat replika tanaman bonsai dalam aquaspace karena memiliki batang yang tebal dan lekukan yang indah namun kayak ini dijual cukup mahal ya ini sekitar 100-350 ribuan dan keempat ada kayu isanggani ya sedang mencari jenis kayu untuk aquaspace yang memiliki karakteristik seperti akar dalam air ya kayu isanggani cocok untuk kalian ya tak hanya berfungsi sebagai hiasan kayu ini juga diklaim bisa menurunkan kadar pH air dalam air ya kayu sanggani berukuran kecil biasanya dijual sekitar 15-50 ribuan sedangkan untuk yang besar sekitar 100-200 ribuan teman-teman nah itu adalah kayu sanggani ya seperti itu contohnya yang kelima ada kayu mopani ya berasal dari aplikat selatan ya kayak ini sangat populer di kalangan pencinta aquaspace luar negeri karena memiliki kesan yang padat dan kokoh kemudian kayu ini termasuk kayu impor dan harganya tergolong mahal hingga tembus jutaan rupiah kemudian yang keenam ada kayu kopi ya kayak ini menjadi pilihan kayu yang menarik untuk kita coba karena tergolong murah tetapi bisa menawarkan bentuk yang sangat unik buat kita semua khususnya pencinta aquaspace ketujuh ada kayu jambu biji ya bisa kita temukan di sekitar rumah kita ya bahkan tanpa perlu merogoh kocek sepeser pun ya selain ekonomis kayak ini juga mau ditemukan dan mempermudah tumbuhnya lumut dalam aquaspace kedelapan ada kaya jati teman-teman ya biasanya sebagai furniture tetapi ternyata bisa juga jadi pilihan sebagai aquaspace namun meskipun tampilan yang kokoh banyak pecinta aquaspace yang kurang meminati kayu jati karena sulit tenggelam hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara merenam kayu jati dalam waktu yang lama atau diberi pemberat ya seperti itu kesembilan teman-teman ada kayu Hornwood ya bisa disebut sebagai kayu aquaspace paling populer dan banyak dicari orang salah satu faktor karena kayak ini dipopularkan oleh pencetus aquaspace yang ini takasi Amano ya di pasaran biasanya kayu ini dijual dengan harga kisaran dari 30 sampai 100ribuan kesepuluh ada kayu rambutan teman-teman jika kita inginkan aquaspace yang kuat dan kokoh maka kayu rambutan pasti cocok untuk kita ya namun untuk dijadikan sebagai aquaspace kayu ini perlu diolah terlebih dahulu caranya mulai dari membersihkan kulit kayu menjemurnya dibasihkan matahari direbus direndam dan dikeringkan lagi baru dimasukkan ke dalam aquaspace bonus teman-teman ya yang sebelah sini ada kayu asam ya salah satu jenis kayu untuk aquaspace yang cukup mudah ditemukan ya adalah kayu asam yang disebut-sebut sebagai kayu yang memiliki bentuk unik biasanya para pencinta aquaspace memanfaatkan bagian akar dan bagian rantingnya itu tadi ya 10 dan 11 kayu yang sering dikunjungkan sebagai aquaspace